Jopi, hati-hati, tadi pesan dari ibu sudah ya. Jop! Pokoknya harus jaga diri kita, Bang. Jop, Bang Limong. Jop, pernah Bang? Jop, pernah Bang? Jop, pernah Bang. Harus seperti... Kasau. Kasau. Jop! Jop, pernah Bang. Saya Jeremiah Zopi Pramudia, pangkat sekarang Letnan 2 Penerbang. Sekarang saya menjadi siswa Sekbang Angkatan 102 dalam pangkat Letnan 2 Penerbang yang sebelumnya Taruna. Di mana masa Taruna itu adalah masa proses pembelajaran. Pembelajaran ini dikasih tahu, pasti dikasih tahu terus, dikasih tahu, dikasih tahu. Anggapannya itu kalau bahasa tentara disuapin terus oleh pengasuh-pengasuh, diberi tahu. Kalau di zaman saya Letnan 2 ini, saya tanpa diberi tahu harus cari tahu sendiri. Jadi, di mana misal saya kurang apa, saya harus melengkapi sendiri. Tidak harus bertanya lagi kepada pengasuh-pengasuh di sini atau instruktur-instruktur di sini harus berbuat apa. Jadi, saya harus adanya namanya tuning. Tuning ini saya harus one step ahead dari yang saya pikirkan. Terima kasih telah menonton! Sekolah Penerbang TNI Angkatan Udara Penerbang TNI Angkatan Udara itu dibuka oleh Bapak Adi Sipto pada tanggal 15 November 1945. Di saat Indonesia baru merdeka, Indonesia baru akhir, Bapak Adi Sipto sudah berani membuka pendidikan militer bagi calon-calon penerbang TNI Angkatan Udara pada saat itu. Sehingga tahun ini berumur 77 tahun. Penerbang TNI Angkatan Udara 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 Hampir semua tarunah aw, ya. Waktu mereka mendaftarkan dirinya untuk ikut bergabung di Akademi Angkatan Udara rata-rata, sebagian besar dari mereka semua ingin menjadi penerbang. Proses yang dilaksanakan untuk menjadi penerbang sangat berat. Namun demikian, kesempatan ini diberikan kepada semua tarunah yang masuk Akademi Angkatan Udara. Di mana proses pembinaannya, ya. Dari awal sejak Dini sudah dilaksanakan indoktrinasi. Bagaimana para tarunah kita ini punya jiwa keudaraan yang namanya airmanship. Termasuk pula dibekali pengetahuan. Pengetahuan kepada mereka semua, termasuk keterampilan. Agar mereka semua nanti suatu saat siap untuk menjadi penerbang. Proses belajar pesawat itu awalnya dari ground school terlebih dahulu, kelas. Bagaimana kita mengenal pesawat, bagian pesawatnya, bagaimana pesawat beroperasi. Setelah itu ada juga dilaksanakan FTD, di mana mensimulasikan pesawat lewat alat. Jadi ada monitor, ada instrumen pesawatnya, di mana kami di sana belajar mengendalikan pesawat. Pertama yanglaud mereka akan juga akan ada pengetahuan. Dulusan Akademi Angkatan Udara Tetapi dengan silabi yang terbaru Mereka pada saat tingkat 3 Atau Sersan Mayor 2 Taruna Itu sudah diadakan proses seleksi Baik kesehatan, akademis, dan lain-lain Dan kemudian kami juga menyeleksi secara Aptious test atau bakat terbang Karena memang bakat terbang ini sangat diperlukan Untuk meminimalisir rate of grounded atau gagal Nah setelah itu mereka masuk di fase latih dasar Dengan pesawat T-120 Group Itu sekitar 120 jam terbang Memang eksersisnya bermacam-macam Mulai dari manuver dasar sampai dengan navigasi jarak jauh Pesawat yang ada di Akademi Angkatan Udara Ini jenisnya Cessna 1802 Dipakai sebagai alin alongin Atau sebagai alat untuk menunjang latihan para Taruna kita sendiri Pesawat ini punya kemampuan untuk bisa menarik pesawat-pesawat glider Dalam latihan-latian para Taruna kita Fungsinya sendiri kita mengenalkan penerbangan Tentang terbang kepada seluruh Taruna Akademi Angkatan Udara Mulai dari pertama kali Taruna sudah dikenalkan Tentang teorinya penerbangan bagaimana Kemudian pengenalan terbang menggunakan pesawat glider Tadi sudah disampaikan sama Gubernur Kemudian di tingkat tiga nanti ada latihan pengenalan terbang Mereka akan terbang pakai pesawat ini Kita terbang bersama dengan para instruktur Mereka dikenalkan bagaimana menghandling pesawat Belok kanan, belok kiri, naik, turun Sampai menjelang mendarat Mereka dikenalkan dengan itu Kemudian sampai mereka menjelang tingkat empat Ada seleksi masuk sekolah penerbang Dan ini menjadi bagian kehidupan sejarah ini Para instruktur penerbang kita yang ada di AU Mereka semua bergelut dengan pesawat ini Untuk bisa mengantarkan para penerbang kita punya jiwa Sebagai seorang penerbang Sebelum mereka masuk ke sekolah penerbang sesungguhnya Di bawah pembinaan lanit adik-adik Yang saya rasakan sebelum saya terbang Ada namanya tes aptitude Cuma tes aptitude saya tidak tahu Mengetahui sama sekali apa itu pesawat Dan fungsi-fungsi pesawat sendiri Bagian terkecil seperti aileron Untuk menggerakkan pesawat, rudder, elevator Saya tidak tahu Jadi harus ngapain saya di dalam pesawat Saya tidak tahu Saya hanya mendengar sekilas dari rekan-rekan saya Hanya menghapalkan prosedurnya Prosedur hanya lip sync Saya tidak tahu harus operate yang mana Harus ngapain Ketika pertama kali aptitude Saya terbang bersama Danwing Dieter Pada saat itu Jupiter 620 Di sana saya kaget Kok saya tidak bisa apa-apa Kok langsung dikasih yang expert Anggapannya Ketika mereka masuk dilatih lanjut Mereka akan melalui sebuah proses pendidikan kembali Dan itu melalui fase-fase Mulai dari manuver dasar Sampai dengan navigasi Seperti yang tadi saya sebutkan Tetapi ada perbedaan sedikit Di fase terakhir Kami sudah mengklasifikasikan Mana sebagai calon penerbang tempur Dan mana yang sebagai calon penerbang transport Khususnya untuk yang fixed wing Nah setelah itu Baru bisa dikategorikan sebagai Tentang kembali Jadi semasa saya solo ini Rasanya fresh sekali Tidak ada tekanan Tidak ada apa Cantai bawaannya Rasanya ada Seperti Saya Misal orang tua saya duduk disini Wah mungkin Wah keren banget bang Keren banget bang Karena saya dipanggil abang di rumah Taruna-taruna kita Mereka kita siapkan jiwanya Untuk bisa menjadi airman sejati Salah satu pembekalan pada mereka Kita ajak mereka semua untuk nonton film Dalam Nobar kemarin itu Yang judulnya di Top Gun kedua kemarin itu Dan inilah yang saya pengen tanamkan Kepada-pada Taruna Taruna kita ini Harus punya jiwa juang yang tinggi Dia harus punya semangat juang Saya katakan Dia harus punya Daya tempur relatif Non fisik yang luar biasa Yang akan mengalahkan Handicap masalah alutsista Dengan semangat juang itu Mereka semua yakin Akan mampu Menghadapi tugas yang diberikan kepada mereka Sehingga terbentuk Kemandirian Kedewasaan mereka Sebagai calon Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Adia dari Panglima Alhamdulillah iPad Untuk kemudian harinya Yang saya tahu itu Penerbangan itu bakal memakai iPad Belajarnya Jadi saya simpan di rumah Untuk nanti di kemudian hari Saya menjadi seorang penerbang Entah penerbang tempur atau angkut Karena saya sekarang fixed wing Di sana Saya belajar Memakai iPad tersebut Dimana Ketika terbang iPad tersebut Digunakan untuk Flight lock Ataupun sebagai GPS Terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih. Terima kasih.